Intro Surat edaran Bupati Bogor Adiasin terkait dampak corona yang saat ini sedang viral menginstruksikan terhadap SKPD di lingkungan Kabupaten Bogor tutup sementara hingga waktu yang akan ditentukan kembali. Hal ini terlihat di kantor UPT pajak daerah kelas A Jomas. Terpasang sepanduk pengumuman, sedangkan para pegawai tetap mendapatkan jadwal piket dan lainnya terus bekerja di rumah. Pelayanan pembayaran pajak saat ini dilakukan secara online di beberapa bank maupun waralaba yang sudah bekerja sama. Meskipun demikian masyarakat terus berdatangan ke kantor UPT, saat ini masyarakat belum memahami akan pembayaran melalui online. Padahal struk pembayaran dinyatakan sah. Rencananya awal bulan ini UPT pajak daerah kelas A Jomas akan melayani masyarakat di empat kecamatan. Hal ini jika tidak adanya perubahan perpanjangan waktu, tutup sementara diperlakukan kembali. Terima kasih Pak Iman yang pertama adalah pimpinan tertinggi Ibu Bupati, Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang kaitan tata cara pembayaran bagaimana di Bukalapak, Tokopedia, dan yang lainnya. Kecuali hanya Indomaret, Apamat, BJB, dan BRI. Namun sekarang kebanyakan masyarakat ingin membayar langsung ke UPT dengan alasan. Biasanya pada saat membayar di UPT, maka dia mendapatkan tanda bukti langsung yang dikatakan adalah STTS. Ini yang sangat riskan. Padahal pembayaran di tempat lain sama, sah untuk pembayaran masalah PLB. Kami bisa menerima pada tanggal 1 insya Allah normal kembali pada saat pembayaran yang akan dilakukan oleh masyarakat. Dari Jomas, Kabupaten Bogor, Mandejajar melaporkan untuk Dinamika News. Dari Jomas, Kabupaten Bogor, Mandejajar melaporkan untuk Dari Jomas.